Halo teman-teman semua melalui video ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita membedakan telur kura-kura yang vertil maupun yang invertil atau telur kura-kura yang dibuahi oleh kura-kura jantan maupun yang tidak jadi pertama-tama alat yang kita butuhkan adalah center dan disini center kita gunakan untuk mengecek apakah telur ini memiliki embryo seperti yang kita lihat disini embryo terlihat seperti serat-serat merah di dalam telur itu berarti telur adalah telur kura-kura vertil atau telur kura-kura yang telah dibuahi oleh kura-kura jantan dan ini juga merupakan telur kura-kura yang vertil yang memiliki embryo pada telurnya dan disini embryo akan terlihat pada telur kura-kura sekitar satu minggu setelah kura-kura bertelur jadi tidak langsung terlihat ya teman-teman dan disini kita akan membandingkan dengan telur kura-kura yang invertil atau telur kura-kura yang tidak dibuahi dan terlihat polos tidak ada embryo atau tidak terlihat serat-serat merah pada telur itu berarti telur ini tidak dibuahi oleh kura-kura jantan berarti ini merupakan telur kura-kura invertil disini kita akan langsung memisahkan telur kura-kura yang vertil dan invertil dan telur kura-kura yang vertil akan kita inkubasi kurang lebih sekitar dua setengah bulan sampai tiga bulan berikut saya berikan contoh juga telur kura-kura yang saya sudah inkubasi sekitar satu setengah bulan ini adalah telur kura-kura yang vertil yang dari awalnya hanya berbentuk embryo sekarang sudah terlihat sangat jelas di dalam telur ini terdapat gambar hitam atau bayangan-bayangan hitam itu merupakan telur kura-kura yang sudah berkembang dan sebentar lagi akan menetas demikian teman-teman video singkat dari saya cara kita membedakan telur kura-kura vertil maupun yang invertil semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati